ini adalah progres awal tol bocimis seksi 2 progres yang berada di area kampung manggis desa benda Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimis seksi 2 Cigombong Cibadak hari ini seperti biasa channel youtube Edward Widodo akan berbagi informasi seputar perkembangan tol bocimis yang berada di area Tenjo Ayu dan area lembah kampung manggis hilir desa benda seperti inilah pemandangan yang berada di area tol bocimis seksi 2 sebelum kita sampai ke area lokasi Tenjo Ayu dan lembah kampung manggis terlebih dahulu kita menikmati pemandangan di sekitar antara desa Nangerang dan Tenjo Ayu ya nah terlihat di depan sana di sebelah kanan sudah terlihat itu jembatan yang berada di Tenjo Ayu Cicuru seperti inilah update terbaru per tanggal 4 Oktober ya platnya ini hari Selasa arah ke depan itu menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta jadi untuk hari ini channel youtube Edward Widodo akan berbagi informasi dari dua lokasi ya lokasi pertama kita berada di area Tenjo Ayu mantap ya sekarang untuk pembatanan sudah hampir tersambung jadi untuk lokasi ataupun titik yang belum tersambung berada di depan sana ya di area lembah kampung manggis namun Alhamdulillah progres terus dikebut sampai hari ini dari lokasi Tenjo Ayu nanti kita akan maju ke depan untuk melihat progres yang berada di area lembah kampung manggis desa bendak kecamatan Cicuru gabupaten Sukabumi bagi sekawan-kawan yang baru menemukan ataupun yang baru bergabung ke channel youtube Edward Widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi seksi 2 dari channel youtube Edward Widodo insyaallah channel youtube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi seksi 2 dari beberapa lokasi yang belum tersambung ataupun pengerjaannya masih terus dikerjakan nah di bawah kita ini adalah area dari Tenjo Ayu sekarang untuk pembetonan sudah hampir tersambung di sisi kiri dan sisi kanannya dinding penahan tanah sudah terpasang drainase ataupun saluran air dan disini saya harus berhati-hati ya karena sudah terlihat di depan sudah membentang ya kabel sutet dengan tegangan tinggi jadi saya harus ekstra hati-hati dan sekarang secara perlahan kita akan menuju ke area lembah yang berada di Kampung Manggis sudah terlihat ya di depan sana itu adalah area dari Lembah Kampung Manggis Hilir mohon maaf ya kalau agak berisik karena saya ini take off tepat di pinggir jalan Kampung Kebon Kaung Desa Nangerang jadi banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang nah sekarang kita sudah sampai ataupun sudah bisa melihat area progres yang berada di Kampung Manggis Hilir ya tepatnya di area lembah seperti ini ya kondisi lembah yang berada di Kampung Manggis Hilir kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan progres Tolbocemi Seksi 2 khususnya yang sedang kita saksikan ini ya karena area ini lumayan berat ya jadi akan banyak sekali tiang panjang yang akan dipasang di area lembah Kampung Manggis ini nah dari lokasi ini nanti drone akan mengarah ataupun menuju ke area progres awal Tolbocemi Seksi 2 jadi peralihan ya antara Tolbocemi Seksi 1 yang menuju ke Seksi 2 seperti inilah pantauan udara yang berada di area lembah Kampung Manggis Desa Benda seperti ini ya penampakannya dan sudah terlihat itu di depan merupakan JPO Kampung Manggis Hilir dari JPO Kampung Manggis Hilir sudah dekat ke area progres awal ataupun 0 km ya Tolbocemi Seksi 2 nah di lokasi ini juga masih banyak tumpukan tiang panjang ataupun paku bumi ya untuk dipasangkan di area lembah Kampung Manggis nah sebetulnya di area ini sudah intervensi ya drone sudah susah untuk dikendalikan namun saya mencoba untuk membuat stabil ya drone-nya nah terlihat ya di depan sana merupakan area 0 km ataupun progres awal Tolbocemi Seksi 2 peralihan antara Tolbocemi Seksi 1 menuju ke Tolbocemi Seksi 2 mudah-mudahan progresnya berjalan dengan lancar untuk di area ini terlihat ya di bawah jembatan MNC Land sudah mulai di beton finish ataupun sudah selesai ya untuk pembetonannya sudah tersambung dan sekarang kita kembali ke area lembah Kampung Manggis Hilir ya dan menuju ke area Tenjo Ayu Cicurug nah seperti ini ya kabel sutetnya lumayan ini ya lumayan serem saya melihatnya ya takutnya nyangkut takutnya drone nyangkut ke kabel sutet ya jadi saya harus ekstri hati-hati nah seperti ini ya penampakannya progres yang berada di area kampung Manggis Hilir pemasangan paku bumi ataupun tiang panjang terus dikebut ya di area ini kemarin siang mulai diguyur hujan ya namun Alhamdulillah di area ini masih kering tidak menghambat progres yang sedang dikebut oke secara perlahan kita kembali ke area Tenjo Ayu dan melihat progres yang berada di area lembah kampung Manggis Hilir ini ya mudah-mudahan progresnya berjalan dengan lancar para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin nah terlihat ya di bawah sebelah kiri ini ada genangan air mungkin ini sebuah kubangan ataupun kolam kecil mudah-mudahan nantinya akan hilang airnya ya nah ini dia penampakan yang berada di area Tenjo Ayu Cicurug ya mantap sekali makin keren ya progresnya bisa kita bayangkan tebing yang berada di lokasi ini lumayan tinggi dan mustahil juga ya kita sebagai orang awam menghilangkan tebing yang lumayan tinggi dan sangat besar namun Alhamdulillah berkat keseriusan pihak pengembang yaitu PT Waskita Karya Presero bersama tim akhirnya tebing yang berada di Tenjo Ayu Cicurug ini sudah hilang dan sekarang sudah dilakukan pemerataan ataupun perkerasan badan jalan nah seperti ini ya penampakannya makin keren makin keren dan makin mantap pokoknya nah tinggal beberapa meter lagi ya pembetonan yang belum tersambung tapi untuk pembetonan dasar sudah ya namun untuk finish ataupun menggunakan concrete paper mesin rigid belum ya belum tersambung ke area ini kita coba putarkan drone untuk kembali melihat ke arah Bogor ataupun ke arah Lembah Kampung Manggis nah seperti ini ya penampakan ataupun update terbaru pertanggal 4 Oktober di area Tenjo Ayu dan di area Lembah Kampung Manggis Yelir Desa Bendak Kecamatan Jicurug Kabupaten Sukabumi nah seperti ini ya penampakannya mudah-mudahan dengan adanya channel youtube edward widodo yang selalu berbagi informasi seputar perkembangan Tolboci Mi Seksi 2 dari beberapa lokasi teman-teman yang jauh ya dari lokasi ataupun dari area proyek Tolboci Mi Seksi 2 bisa mengetahui ya perkembangannya dari waktu ke waktu dari channel youtube edward widodo semoga videonya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya karena jalan Tolboci Mi Seksi 2 ini sangat dinanti-nanti khususnya oleh warga Sukabumi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sampai selesainya Tolboci Mi Seksi 2 3 dan 4 banyak sekali keindahan yang berada di area Tolboci Mi Seksi 2 ini jadi beberapa lokasi yang belum tersambung dimulai dari di depan sana yaitu area lembah kampung Manggi Silir kemudian di area tebing kampung Kebon Kaung dan di area lembah Purwasari Cicurug kemudian di titik akhir yaitu pemadatan di area kampung Cijawa coba kita lihat kemarin kita sudah meliput ataupun berbagai informasi di area tebing Kebon Kaung Cicurug ini posisinya seperti ini ataupun kondisinya seperti ini oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan Tolboci Mi Seksi 2 per tanggal 4 Oktober tahun 2022 mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati